Pemandangan berbeda terlihat di kompleks perumahan yang berada di Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Sepanjang jalan dan gang tampak sepi dan sunyi. Puluhan rumah tertutup rapat seperti tak berpenghuni. Hanya terdengar sekilas suara hewan peliharaan dari tiap rumah dan suara gemrisik daun kering tertiup angin. Di depan pintu rumah ini, tampak beberapa orang pria berseragam yang dilengkapi. Hendi Tauki sibuk mengelilingi rumah yang ada. Pria berseragam bertuliskan bantuan komunikasi atau bankom tersebut tampak siaga melakukan penjagaan. Ternyata, para petugas bankom ini sengaja melakukan penjagaan supaya umat Hindu merasa aman saat melaksanakan ibadah di hari nyepi. Diketahui seluruh umat Hindu di tanah air tengah melakukan perayaan hari raya suci nyepi tahun berusaka 1943. Perayaan nyepi dilaksanakan selama 24 jam dari matahari terbit pukul 6 pagi hingga pukul 6 pagi keesokan harinya. Salah satu anggota bankom, Septiawanto, mengatakan, selama hari raya ini umat Hindu tidak diperbolehkan melakukan berbagai aktivitas. Sehingga demi menjaga ketentraman, pihaknya dari personil bankom yang beragama muslim turun melakukan penjagaan. Menurutnya, tradisi saling menjaga ini sudah berjalan selama puluhan tahun sebagai bagian dari toleransi antar umat beragama di daerah Labuhan Dalam. Bahkan ketika dalam perayaan agama Islam, umat non-muslim lainnya yang akan bergantian melakukan penjagaan. Demi menjaga ketentraman dan kenyamanan, petugas bankom ini melakukan penjagaan secara bergilir selama 3 jam sekali. Dan saat malam hari, penjagaan lebih intensif. Tentunya dengan berbagai kegiatan ini, diharapkan nilai-nilai toleransi di wilayah Lampung dapat semakin ditingkatkan. Sehingga kerukunan antar umat beragama dapat semakin terjalin. Ya kalau untuk tahun kemarin mungkin lalinya lebih ramai, terus masyarakat lalu lalangnya juga ada. Sejak masa COVID ini hampir semuanya seperti mimpi. Seperti merayakan nyepi, karena semuanya sepi. Jadi kalau untuk kita patroli, kalau kemarin kita keliling, total sekarang per 3 jam atau per 4 jam. Per 3 jam? Sampai besok pagi. Ini nyepi mulai jam 6 sampai jam... Dari tadi pagi sampai besok pagi. Kegiatan lintas agama ini hampir sudah 10 tahunan. Sudah 10 tahunan. Kita di Wadah Ban Komstos ini mewakili muslim. Karena juga anggota kami ada yang non-muslim juga. Maka mereka melaksanakan ibadah, kita yang nunggu. Nanti di hari Jumat, kita setelah Jumat, mereka yang nunggu. Jadi seperti itu. Jadi di sini terjaga ya Pak toleran semuanya? Sampai sampai hari ini mudah-mudahan seterusnya. Kalau prosentasenya di sini untuk lingkungan satu Labuan Dalam, non-muslim yang hindu sekitar 30 persen. Muslimnya 60 persen, untuk yang lainnya 60 persen. Kita untuk Ban Komstos sendiri ada 10 persennya. Cuma kan untuk siang yang tidak beraktifitas, jalan. Yang masih ada aktivitas mungkin pagi malam baru itu. Itu penjagaannya apa aja Pak? Ya patroli kantip aja. Sampai hari ini dari tadi pagi, alhamdulillah terkendali aman. Nggak ada masalahnya. Untuk cuaca juga ya mudah-mudah sih. Bisa mendukung kita patroli. Jangan sampai teru hujan. Kita pantau dari gerbang, terkunci. Terus kalau ada kendaraan yang masih di luar, kita geser masuk. Seterusnya kita pantau pilih. Sampai segitu artinya kita, kepedulaan kita kepada teman-teman non-muslim seperti itu ya Pak di kampung ini ya Pak ya? Ya, karena kita juga merasa satu keluarga di sini. Kita akan, insya Allah akan terus. Sampai seterusnya. Dari Bandar Lampung, Siti Hoi Riyah, Kupas TV melaporkan. Sampai alam profile. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.